Para artis-artis juga mungkin yang sekarang berada di posisi atas, mereka pernah mengalami proses ini. Saya kira yang penting tetap menahati, tetap ikutin pahang hukum, dan saya kira minta doa juga buat semuanya. Uang tadi itu, yang uang soal karya, cipta. Uang itu. Jadi kan ada orang bikinin lagu, kasihin atus, akhirnya bilang sama si produser ini, eh bayar dong, kasihinlah uang sama pencinta lagu itu. Gak ada kesepakatan harga ya, ini sekali lagi saya ingetin sama teman-teman, tidak pernah ada kesepakatan harga atau kesepakatan barang yang harus dikasih bentuknya seperti apa, untuk mendalilkan bahwa ada penipuan, ada salahnya. Menurut saya, ini bagian dari tadi ya, gambaran kontrak perjanjiannya yang banyak masalah, jadikan setiap ada masalah dianggap tindak pidana. Saya sudah, saya gak mau ngomong macam-macam sebagai kuasa hukumnya Sakir, kita udah jelas, sebulan lebih kita siapkan gugatan, kita sudah sampaikan ke pengadilan, kalau memang mereka punya poin yang baik, mereka punya bukti yang cukup, datang ke pengadilan buktikan, jangan, jangan dikit-dikit main laporan, itu apa ya, bahasa sopannya saya mau bilang, gak dewasa. Nominal untuk penciptaan lagu sendiri berapa bang? Yang disepakati atau apa? Yang disepakati itu ya? Gak ada pernah disepakati. Gak yang dikirimkan ke Habib itu? 5 juta. Cuma 5 juta? Tapi dia gak pernah minta duit 5 juta atau berapa, dia cuma minta, kasih lah penghargaan, uang buat siang juta yang lain. Dan Sakir ngasihnya dilebihin 1 juta. Terus Sakir mempulangin, dan dia gak pernah jawab perkening mana yang dia harus terima uang dikembalikan dari Sakir. Gak pernah jawab, tiba-tiba dilaporkan polisi. Kan lucu. Ini kan berarti terkait kontrak Youtube ya? Yang saya tahu ya, maaf kalau salah. Cuma Bapak tahu gak sih sebenarnya? Salah bos. Bukan? Bukan soal itu. Soal polisi itu bukan soal kontrak Youtube. Oke? Oke. Kalau dari Sakir sendiri, mungkin pengen banget selesai itu prosesinya. Iya. Sakir sih nikmatin proses. Alhamdulillah, karena ya namanya juga. Bahkan para artis-artis juga mungkin yang sekarang berada di posisi atas, mereka pernah mengalami proses ini. Sakir yang penting tetap menahati, tetap. Ya ikutin taat hukum, dan Sakir pun terdoa juga buat semuanya. Karena ya namanya kita kan perlu banyak belajar dari pengalaman. Pengen pasti itu. Terima kasih. Tak. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!